Baik masih bersama saya, Nisa Sayuta, dalam Kompas Pekalongan. Kembali di Kompas TV Pekalongan, saudara beternak ikan lele dengan sistem biovlog menjadi usaha menguntungkan saat pandemi COVID-19. Warga bisa memanfaatkan lahan sempit untuk usaha rumahan ini dan hasilnya bisa untuk menambah penghasilan keluarga. Berbagai usaha bisa dilakukan untuk menambah penghasilan saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Salah satunya, budidaya ikan lele dengan sistem biovlog yang cocok di lahan sempit atau pekarangan terbatas. Usaha ini sangat menguntungkan karena mudah perawatan dan biaya juga murah. Warga bisa memanfaatkan plastik terpal, bisa juga bak air untuk membuat kolam ikan. Satu kolam biovlog ini bisa untuk memelihara 1.000 lele sampai 2.000 lele, dipelihara sekitar 2,5 bulan. Keuntungan peternak bisa sekitar 1,5 juta rupiah sampai dengan 2,5 juta rupiah per kolamnya. Usaha sampingan dan penguntungan ini dicontohkan oleh Polres Pekalongan dan diharapkan bisa ditiru oleh warga. Budidaya lele ini juga merupakan upaya untuk ketahanan pangan saat pandemi. Kita ketahui terutama bahwa Polres Pekalongan mempunyai program yaitu membantu masyarakat terkait pangan yaitu dengan cara kita melihara lele, kemudian hasil dari melihara lele ini kita bagi ke masyarakat yang membutuhkan. Hasil panen budidaya ikan lele kali ini cukup bagus dan bisa menolong warga yang terdampak COVID-19. Untuk Pak Kawar, saya ucapkan terima kasih Pak untuk budidaya lele ini dikasih sama Pak Kakor. Ini gimana mas perawatannya? Mudah atau menurut mas? Kalau untuk perawatannya mudah Pak, mungkin ini 2 bulan sudah. Sudah bisa untuk panen ya? Dapat berapa lele ini Pak? Kurang lebih 15 per kantong ini Pak, per warga ya? Iya, per warga 15. Mau diapakan lele ini apa ini? Untuk konsumsi keluarga Pak. Sejumlah warga mengaku peternak lele sangat menguntungkan dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Anda tertarik memelihara ikan lele sistem biovlog ini? Mari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.